Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Curse, rilisan tahun 2018. Film ini berkisah tentang peristiwa kecelakaan yang terjadi pada kapal selam milik Angkatan Laut Rusia. Kecelakaan kapal selam ini terjadi pada 12 Agustus tahun 2000 disebabkan karena ledakan dasyat yang membuat kapal selam itu jatuh ke dasar laut. Saat itu, kapal membawa 118 personil tentara Angkatan Laut dan menyisakan 23 orang yang selamat. Para kru yang selamat bertahan di salah satu bagian kapal yang belum tergenang air dan bertahan dari dinginnya air laut dengan persediaan oksigen yang semakin menipis sembari menunggu datangnya tim penyelamat. Lalu, apakah para kru kapal tersebut akhirnya bisa diselamatkan? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak bernama Misha yang sedang dilatih menahan nafas dalam air oleh ayahnya. Betapa bangganya ia karena berhasil melampaui rekor waktu sebelumnya. Ayahnya yang bernama Mikhail adalah seorang pelaut. Mungkin saja Misha akan menjadi seperti ayahnya juga. Misha pun berlarian dengan ibunya yang menyuruh ia tidur sampai ibunya yang sedang hamil menyerah karena kelelahan. Adegan berpindah pada Mikhail bersama para pelaut yang lainnya meminta gaji mereka. Namun, gaji yang dijanjikan itu belum kunjung dikirimkan dari pusat. Mikhail menemui teman dekatnya yang bernama Pavel. Rupanya, ia akan melangsungkan pernikahan. Calon istrinya memberikan list barang yang harus ia beli yaitu vodka, bir, krepe, balon, dan sampahnya. Dalam film ini, kita akan ditunjukkan solidaritas tinggi para pelaut. Mereka mengumpulkan uang iuran untuk memenuhi permintaan calon istri Pavel. Mereka segera pergi ke kooperasi untuk membeli list barang tersebut. Namun, uang hasil iuran itu masih kurang. Sehingga, Mikhail yang tak ingin mengecewakan sahabatnya menggadaikan jam pelaut miliknya. Sehingga mereka mendapatkan barang yang mereka inginkan. Tibalah saat hari pernikahan Pavel dengan teman-temannya sebagai pengiring pengantin. Istri Pavel bertanya kenapa Pavel tidak memakai jam tangan. Rupanya, para pelaut kompak tidak memakai jam tangan karena jam tangan Mikhail telah dijual. Istri Pavel yang mengetahui jam tangan mereka semua dijual demi memenuhi permintanya pun menjadi terharu begitu pun dengan Oleg. Mereka pun bersulang untuk merayakan pernikahan tersebut dan juga menyanyikan meras pelaut. Pesta ini merupakan pesta pernikahan serta perpisahan dengan para keluarga mereka karena mereka akan segera berlayar keesokan harinya. Keesokan harinya, para kru kapal selam Kurs melakukan persiapan untuk segera berlayar. Semuanya terlihat seperti biasanya. Mikhail, yang merupakan Kepala Unit Turbin 7, meminta laporan status torpedo yang mereka bawa kepada Pavel di mana saat itu kondisinya masih aman. Setelah beberapa persiapan, mesin pun siap dinyalakan. Paus besi sepanjang 152 meter dan berbobot 14.000 ton itu siap mengarungi lautan. Kapal Kurs ini akan mengikuti latihan militer bersama 30 kapal perang Rusia lainnya di Laut Barents. Lambayan tangan anak-anak yang kagum akan keperkasaannya melepas kepergiannya menuju Laut Barents. Tapi siapa sangka penampakannya pagi itu sebelum menyelam akan menjadi penampakan terakhir kapal selam itu. Misha, anak dari Mikhail pun melepaskan kepergian ayahnya menjalankan tugas negara. Sementara kapal-kapal lain yang sudah tiba menunggu kehadiran kapal Kurs yang akan menjadi salah satu bintang dalam latihan bersama Armada Utara Rusia. Latihan itu akan dipimpin oleh Laksamana Grudzinski. Di tempat lain, ternyata Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Kolonel David Russell ikut memantau perkembangan latihan Angkatan Laut Rusia yang memberangkatkan 57 kapal permukaan dan 3 kapal selam termasuk Kurs. David Russell ternyata mengenal dekat Grudzinski namun mereka harus berpisah karena perang dingin di antara negara mereka. Kembali lagi pada suasana di kapal selam Kurs. Semua teknis harus benar-benar diperhatikan karena kesalahan teknis saat mengoperasikan kapal selam bisa membawa bencana bagi mereka. Di ruangan torpedo, Anton dan Pavel memeriksa kondisi sebuah torpedo. Pavel mulai khawatir akan kondisi senjata itu. Sementara Kapten Shirokov memberikan pengarahan latihan yang akan mereka lakukan yaitu uji tembakan rudal dan peluncuran torpedo. Ia meminta laporan status senjata tersebut. Reaktor nuklir berjalan dengan baik. Sementara, Pavel melaporkan bahwa suhu inti torpedo sedikit meningkat. Torpedo itu akan diluncurkan begitu mereka sampai di tujuan. Di ruangan torpedo, Anton dan Pavel kembali memeriksa kondisi torpedo itu yang ternyata suhunya meningkat dan terus mengalami kenaikan. Pavel melaporkan pada Kapten Shirokov mengenai masalah ini dan meminta untuk meluncurkannya sekarang. Namun, permintaannya diabaikan karena mereka belum sampai di tempat pengujian. Suhu torpedo semakin meningkat. Terlihat, Raud khawatir Pavel. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Hingga akhirnya, ledakan pun terjadi. Kapal selam itu segera meluncur jatuh ke dasar laut dan tergolek tak berdaya di dasar samudera. Para awak belum sadar apa yang terjadi pada kapal selam itu. Namun, dengan segera, Mikhail memerintahkan para awak untuk menutup pintu kedap air di ruang tujuh. Mikhail melakukan kontak dengan para awak di ruang torpedo. Namun, tak ada yang menjawab karena mungkin mereka semua sudah tewas akibat ledakan itu. Mereka pun segera sadar bahwa terjadi ledakan di ruang torpedo. Tak lama, terjadi ledakan yang kali ini lebih dahsyat membuat sebagian kru tewas dan merusak bagian penting kapal itu. Air pun dengan cepat segera memenuhi ruangan itu. Mikhail mati-matian melakukan evakuasi para kru yang selamat dengan memerintahkan semuanya untuk pergi ke ruangan sembilan yaitu di Buritan. Sementara, ia memastikan tidak ada yang terjebak di ruangan lain. Setelah itu, ia kembali ke ruangan sembilan. Tersisa 23 kru yang selamat. Mereka memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya dan berencana akan berenang melalui palka. Namun, Mikhail menyuruh untuk terlebih dahulu menyisir seluruh ruangan dan mengambil dokumen berharga sebelum mereka pergi. Mikhail segera membagi tugas. Sasha mendapat tugas untuk mengingatkan Mikhail mengirim tanda SOS. Mereka minta pertolongan dengan cara mengetuk-ngetuk badan kapal dengan empat pukulan berulang setiap jam. Sementara, Angkatan Laut Inggris yang ikut memantau aktivitas kapal selam Rusia menyadari bahwa kapal selam Kurs milik Rusia telah tenggelam. Kolonel David Russell dari markasnya mencoba mengontak armada utara Rusia Laksamana Grudzinski namun tidak ada respon. Ternyata, Laksamana Grudzinski baru sadar belasan jam kemudian bahwa Kurs mengalami masalah dan tumbang ke dasar laut. Sementara di kapal selam genangan air semakin tinggi karena pompa kapal yang rusak. Para kru berusaha memperbaiki pompa itu walaupun mereka tahu bahwa pompa itu hanya bisa memperlambat. Air masih akan merembes masuk ke ruangan itu. Mikhail memberikan semangat pada satu awak yang terlihat hampir putus asa. Angkatan Laut Rusia menurunkan drone untuk memastikan apakah masih ada yang selamat dari tragedi tersebut. Namun, melihat dari kerusakan kapal yang cukup parah mereka berpikir tidak mungkin ada yang selamat. Saat itu, mereka belum bisa mendengar suara karena rusaknya perangkat mereka dan akan segera diperbaiki. Sementara para keluarga awak curse sudah mendengar desas-desas bencana itu. Istri Mikhail pergi ke kantor pusat Angkatan Laut Rusia dan meminta kejelasan. Namun, mereka terlihat menyembunyikan informasi itu. Para istri pelaut hanya bisa menunggu dan berdoa bahwa tim penyelamat akan menyelamatkan para awak secepat mungkin. Penyesalan selalu terjadi di akhir seperti istri Anton yang tidak mengucapkan selamat tinggal pada suaminya dan malah marah padanya. Di dasar laut, kondisi 23 keliling selamat kian kritis karena dingin air laut dan juga oksigen yang semakin berkurang. Karena sejak terjadi kecelakaan, reaktor nuklir yang menggunakan kapal selam ini telah dimatikan. Akibatnya, kapal selam tidak bisa menghidupkan peralatan tongolah udara untuk menghasilkan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida. Sehingga, udara di dalam curse akan menjadi asam dan oksigen mulai berkurang. Di saat kondisi yang semakin kritis, mereka harus segera menyalakan generator oksigen. Namun, pemantiknya terletak di sebuah ruangan yang sudah dipenuhi air. Tak hanya itu, mereka harus menyalakan pompa secara berulang untuk mencegah air semakin naik. Tim penyelamat datang kembali dan melakukan tes suara. Namun, tak ada suara yang terdengar. Saat itu, Sasha sadar bahwa ia melewatkan waktu mengingatkan Mikhail untuk memberi tanda SOS. Mikhail pun tidak mengetahui waktu karena ia sudah menjual jam tangannya. Mereka segera memberi tanda dan tim penyelamat pun mendengar suara ketukan pada badan kapal dan mengetahui bahwa masih ada tanda kehidupan di bawah sana. Mereka segera menghubungi kapal penyelamat Rudzitsky. Istri Mikhail yang diberi kabar ada korban selamat kapal Kurs begitu terharu dan segera memberi kabar kepada istri awak kapal yang lain. secerca harapan timbul dalam benang mereka dan berharap agar suami mereka selamat dalam kecelakaan tersebut. Kembali lagi pada angkatan laut Inggris yang memantau perkembangan Rusia. Mereka mengetahui bahwa Rusia sudah mengirimkan kapal penyelamat mereka. Inggris tahu bahwa kapsul penyelamat milik Rusia tidak lebih baik dari milik mereka. Namun Rusia belum meminta bantuan mereka karena mereka tahu kapal Kurs menyimpan banyak rahasia seperti kriptografi, kemajuan sistem senjata dan masih banyak yang lainnya. Meskipun belum disetujui namun mereka sudah menyiapkan beberapa bantuan untuk evakuasi jika diminta. Pihak angkatan laut Rusia mengadakan konferensi PERS namun mereka tidak memberikan informasi yang diharapkan sehingga istri Mikhail pun menginterupsi dan menyinggung suara ketukan yang berasal dari Kurs. Namun kapten itu menahan informasi terkait keselamatan para awak. Suasana semakin ricu pihak angkatan laut meninggalkan konferensi itu. Sementara di kapal selam Mikhail sadar bahwa mereka harus segera mendapat oksigen untuk bertahan hidup. Mikhail memutuskan sebuah rencana gila. Ia dan Shasha akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelam ke ruangan lain yang sudah dipenuhi air demi mengambil stok mematik generator oksigen itu. Mereka bersiap menyelam menahan suhu dingin di dasar laut. Suasana begitu menegangkan melihat sulitnya mencari pemantik tersebut pada sekian banyak laci yang tidak tahu pasti di mana letaknya. Kemudian Mikhail berhasil menemukan pemantiknya dan mereka segera kembali ke bulitan. Namun sialnya pintu ruangan itu macet dan membuat Sasha kehabisan napas. Dengan sekuat tenaga Mikhail membuka pintu itu hingga akhirnya terbuka. Rasa solidaritasnya yang tinggi membuat ia tidak meninggalkan Sasha yang sudah tidak sadarkan diri karena air yang memenuhi paru-parunya. Dengan napas yang tersisa ia menarik Sasha menuju bulitan yang sebenarnya bisa saja ia tinggalkan untuk mempercepat pergerakannya. Mereka pun sampai di ruangan 9 lagi dan beruntungnya Sasha dan Mikhail masih hidup. Para kru berusaha menutup kembali ruangan itu melawan kuatnya dorongan air. Generator pun dipasang sehingga mereka bisa kembali menghirup oksigen. Mikhail mengingatkan Leo untuk berhati-hati saat menghidupkan generator karena alat itu akan meledak jika sedikit saja terkena air. Sementara Rusia segera memulai upaya penyelamatan dengan menurunkan kapsul dari kapal induk. Mereka kembali mendengar tanda SOS dari awak kapal yang menandakan bahwa mereka masih hidup. Kapsul itu berhasil mengenai badan kapal selam. Para awak yang mendengar bentuman itu merasa gembira mengetahui mereka akan diselamatkan. Raut wajah bahagia yang lama tak terlihat itu muncul kembali mengetahui masih ada harapan untuk mereka. Namun kapsul penyelamat itu kehabisan baterai sehingga mereka memutuskan untuk mengisi ulang dan akan segera kembali. Para awak yang mengetahui tim penyelamat naik kembalipun marah dan mengetuk-ngetuk badan kapal. Mikael menenangkan para awak dan meyakinkan pada mereka bahwa tim penyelamat akan segera kembali. Salah seorang awak memaksa ingin berenang menyusul kapal penyelamat itu. Namun Mikael mengingatkan bahwa kehilangan tekanan udara bisa membuatnya mati. Sehingga mereka harus kembali menunggu di waktu mereka yang semakin menipis. Saat kembali di daratan mereka mengecek kembali kapal penyelamat berumur tua itu. Mereka juga harus mengisi baterai kapalnya yang membutuhkan waktu 12 jam. Tak kunjung diselamatkan para awak kapal selam benar-benar putus asa. Mereka terdiam entah apa yang mereka pikirkan hingga Oleg mengeluarkan lelucon yang membuat mereka kembali tertawa melupakan sejenak bayang-bayang kematian yang semakin dekat. Di darat baterai pun hampir penuh terisi. Tim penyelamat kembali datang dan menyentuh badan kapal selam itu. Mereka mendengarnya namun para awak tidak mau terlalu senang. Mereka hanya mengetuk palu untuk memberi sinyal bahwa mereka masih hidup. Kapal selam berusaha membuka kapal selam itu namun dengan perangkat yang cacat itu mereka kembali gagal dan naik ke permukaan. Laksamana Geruzinski pun marah lalu pergi dan menelpon Komandan David Russell Angkatan Laut Inggris. Geruzinski berkata bahwa kemungkinan ada dua puluhan orang yang selamat dan ia gagal melakukan pengangkatan dengan alat yang cacat. Namun saat ini atasan Geruzinski belum mengonfirmasi untuk meminta bantuan sedangkan Inggris sudah siap dengan bantuannya. Inggris bersama dengan Perancis, Norwegia dan Amerika Serikat pun mengadakan konferensi pers. Mereka menawarkan bantuan berupa LL-5 yaitu kapal selam canggih milik mereka untuk mengevakuasi korban selamat. Para keluarga pun mengetahui akan tawaran bantuan tersebut. Bantuan tersebut bisa menedam perang dingin antara Rusia dengan negara lain. Sementara dari saluran TV yang lain, pihak Rusia yaitu Laksamana Petrenko malah memfitnah bahwa kecelakaan itu karena tabrakan dengan kapal asing. Tawaran bantuan pun belum mendapat tanggapan dari Rusia. Di kapal selam, baterai untuk menyalakan pompa air sudah habis dan bisa membuat air akan segera naik. Salah seorang yang bernama Maksim seperti berhalusinasi. Ia melepas bajunya dan nekat naik untuk berenang. Mikhail pun mencegahnya karena itu bisa membahayakan mereka. Sementara Gruzinski meminta atasannya yaitu Laksamana Petrenko untuk menerima tawaran bantuan Inggris dan Norwegia. Ia berusaha meyakinkan bahwa mereka akan membatasi bantuan sehingga Inggris tak akan mengetahui rahasia mereka. Namun Laksamana Petrenko tetap berkeras bahwa tak akan ada campur tangan pihak asing. Lalu pihak Rusia kembali melakukan konferensi dipimpin oleh Laksamana Petrenko. Namun belum sempat ia berbicara istri Mikhail yang kehilangan kesabaran menginterupsi dan langsung bertanya bagaimana nasib para crew memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali tawaran bantuan dari Angkatan Laut Inggris. Mereka juga menyampaikan fakta yang dilebih-lebihkan. Para keluarga yang mengetahui ini pun protes akan kebohongan tersebut dan memaksa mereka untuk berterus terang. Saya bukan kumpul . Bagaimana kita tidak tidak kita tidak Anda harus berbicara Tidak 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 Istri Mikhail yang sedang hamil itu berjuang sekuat tenaga merjuangkan nyawa para awak kapal yang selamat Ibu Mikhail pun juga menyampaikan kekesalannya akan informasi yang ditutup-tutupi dan menganggap mereka ingin para pelaut mati sia-sia seorang perawat sampai membius ibu Mikhail agar ia bungkam dan berhenti menghina laksamana Petrenko Gruzinski yang menyaksikan itu segera menghubungi angkatan laut Inggris untuk menerima tawaran bantuan Inggris pun dengan sigap mengirim LR5 mereka Komandan David Russell sendiri yang memimpin operasi dan ia memberi pengarahan kepada penyelam Komandan David Russell dengan kapal induknya meminta izin untuk mendekati lokasi kecelakaan dan mengambil alih perintah selama operasi penyelamatan namun ia diminta untuk berhenti lalu ia mematikan mesin sementara di kapal selam para awak kedinginan karena air semakin naik akibat pompa yang rusak Mikhail memandangi foto istri dan anaknya dan bangkit untuk mencari pena Oleg pun memberinya namun Mikhail tidak tahu apa yang akan ia tuliskan ia ingin meninggalkan sesuatu yang bisa membuat keluarganya selalu ingat padanya walaupun hanya dengan sedikit kenangan namun Oleg mengatakan bahwa istri anak dan juga bayi yang akan segera lahir itu tahu bahwa Mikhail mencintai mereka akhirnya negara yang sedang perang dingin itu pun bertemu Laksamana Petrenko menemui tim penyelamat dari Inggris dan Norwegia Inggris meminta bahwa mereka akan mengambil foto-foto kecelakaan untuk investigasi Rusia pun terlalu negative thinking di saat waktu yang semakin menipis Rusia masih mempertahankan gengsi atas bantuan mereka dan dengan percaya dirinya Rusia menyatakan bahwa armadanya masih mampu menyelamatkan mereka sehingga peran Inggris belum diputuhkan saat operasi ini Inggris terlihat tulus membantu karena mereka memiliki alat yang canggih sehingga bisa mengevakuasi para korban dalam beberapa jam saja dengan kerendahan hati Inggris meminta Rusia untuk menerima bantuan mereka namun Rusia yang sombong itu berkata bahwa mereka belum butuh bantuan mereka Komandan David Russell tahu bahwa Rusia takut rahasia mereka diketahui dan juga mendapat penghinaan publik mereka dengan terpaksa menunggu keputusan sementara para awak bertarung nyawa puluhan meter di dasar laut kapal penyelamat satu-satunya Rusia itu pun kembali turun namun kapsul penyelamat itu kembali rusak dan bahkan dengan kerusakan yang lebih parah sekuat tenaga mereka berusaha mereka mereka tak dapat melanjutkan penyelamatan dengan perangkat yang telah usang itu para awak sudah semakin putus asa tak ada lagi usaha untuk mengetuk-ngetuk dinding kapal mereka masih hidup namun mereka sudah begitu lemas dengan suhu dingin dan menipisnya oksigen karena sudah putus asa dengan alat tersebut akhirnya Rusia menyetujui bantuan Inggris di waktu-waktu terakhir yang sebenarnya sudah sangat terlambat di kapal selam Oleg menyemengati teman-temannya yang lain dengan berpura-pura berada dalam kondisi normal mereka makan bersama dengan makanan yang tersisa yang mungkin adalah makanan terakhir yang akan mereka makan tiba-tiba Leo memegang alat semantik generator oksigen karena teledor ia menjatuhkannya ke air dan menyebabkan ledakan besar dan membuat mereka berlindung dalam air Mikhail pun berhalusinasi bertemu dengan putranya sekilas sampai ia naik kembali ke atas akibat ledakan itu oksigen benar-benar menipis dan air semakin naik mereka hanya memiliki waktu beberapa menit saja bertahan di dalam sana Mikhail mengucapkan kata-kata terakhir pada rekan-rekannya lalu diakhiri dengan menyanyikan Mars pelaut mereka sudah paham resiko yang mereka dapat ketika memilih menjadi pelaut alat milik Inggris pun segera diturunkan saat tim penyelam tiba di dasar laut lokasi Karamiakers para penyelam membuka badan kapal tempat dimana biasanya para awak mengetok-ngetok dinding kapal sebagai sinyal bahwa mereka masih hidup mereka harus memastikan bahwa pintu air tidak banjir dan memeriksa ketup tekanan tim penyelam pun dikejutkan dengan fakta mengerikan masih mungkinkah ada awak yang selamat sementara semua ruangan yang ditemukan semua sudah kemasukan air ya 23 pelaut itu tewas saat mati-matian menunggu datangnya bantuan sementara mereka kehabisan oksigen karena harga diri sebuah negara yang lebih diprioritaskan dibandingkan nyawa mereka Gruzinski dikabarkan bahwa tak ada satupun dari awak kapal curse yang selamat adegan berpindah di sebuah gereja dimana anak Mikhail memandang foto ayahnya dan rekan-rekannya yang telah gugur menjadi pahlawan bagi bangsanya istri Mikhail memberikan bidatonya semua keluarga pelaut hadir termasuk para petinggi angkatan laut surat dari Mikhail pun ditemukan dan dibacakan oleh istrinya yang ditujukan untuk putra dan anaknya yang belum lahir bahwa ia mencintai anak-anaknya seperti ia mencintai istrinya tak ada yang tahu apa yang dipikirkan anak Mikhail tetapannya begitu tajam pada Laksamana Petrenko anak kecil itu menyaksikan sendiri tiap detik berharga yang dibuang oleh para petinggi militer para keluarga yang ditinggalkan harus menahan amarah dan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh lalu Laksamana Petrenko menyelami satu persatu anak para kru kapal namun anak Mikhail tak sudi menyalaminya diikuti anak-anak setelahnya istri dan anak Mikhail pun pulang kemudian mereka dipanggil oleh teman ayah Mikhail ia memberikan jam tangan Mikhail yang dijual sebelum ia berlayar pada sebuah epilog disebutkan bahwa para korban kapal slumpkers meninggalkan 71 anak demikianlah alur cerita film Curse film ini disutredarai oleh Thomas Winterger dan naskahnya ditulis oleh Robert Rodad berdasarkan catatan riset jurnalis Inggris Robert Moore yang dibukukan berjudul A Time to Die The Untold Story of the Curse Tragedy salah satu catatan yang dipercaya paling akurat terkait tragedi itu film ini menyelatkan demi mempertahankan gengsi dan kebanggaan pemerintah dan para petinggi angkatan laut Rusia mereka secara tidak langsung menelantarkan ke 23 kru yang sempat selamat Rusia seolah memilih meninggalkan mereka mati ketimbang malu dibantu pihak asing film ini mengajarkan kita untuk selalu mencintai keluarga dan menikmati setiap momen kebersamaan karena kita tak akan pernah tahu kapan maut akan memisahkan cukup sekian video kali ini mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan dan kesalahan semoga kalian suka video ini thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati